Hai, halo semuanya, ai-ai aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa Happy weekend buat kalian semua Semoga kalian semua bisa menikmati weekend kalian Kalau nggak kemana-mana, di rumah aja Apinya nggak hidup Oke, kita misteri reading ya Jadi nggak tahu nih readingnya apa Nanti kita lihat aja kartu yang mengalir Yang jelas ini readingan tentang kamu dan dia Oke, sebelum reading aku mau mengirimkan energy healing buat kalian semua Kita tarik nafas dari hidung 3 detik Tahan 3 detik Buang dari mulut 3 detik Kita lakukan 3 kali, aku akan mengirim energy healing booster buat kalian Kalian juga silakan mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan Oke, kita mulai Sampai jumpa di video selanjutnya Oke, selesai Sebelum reading Buat kalian yang baru datang, baru bergabung di channel aku, aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung Buat kalian yang sudah lama, sudah setia di channel aku, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih I love you all Buat yang ngasih super gift yang juga makasih banyak Ijinkan aku disclaimer sesaat Biar nggak gagal paham Jadi readingan aku, sifatnya fun reading General reading Hasil bacaannya bisa saja risonet Bisa juga tidak risonet Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya disini Jadi, jika memang dirasai risonet, bacaannya cocok Tapi jika tidak, jangan dipaksakan Kalian harus vice Kita cek dulu energi kamu dan dia Oh iya, buat yang ingin personal reading berbayar Kalian bisa hubungin kontak person aku Atau nomor WA-ku yang ada di bawah video ini Di kolom deskripsi Terima kasih telah menonton! Oke, konektor antara kamu dengan dia disini Ada esofrenical Ada seseorang yang minta maaf Ada seseorang yang memiliki harapan untuk bisa dibukakan kembali Entah ini pintu maaf atau pintu komunikasi Dan ada juga yang seseorang bisa dikatakan lagi butuh bantuan kalian Pegi dong Oke, kita cek dulu energi dia disini Ada six of one Lagi ada upaya Saat ini aku lihat dia lagi mengejar satu pencapaian, kemenangan dalam diri dia Ada hal-hal baru yang lagi dia upayakan disini Walaupun sedang ada proses, ada progres yang lagi dia lakukan Lagi kerja keras sepertinya Ada queen of cup Ada situasi kayak Bisa jadi dia ingin memenangkan sesuatu Perjuangan Untuk meraih hati seseorang Karena disini yang aku lihat masih ada ketertarikan Atau masih ada energi lengket Atau melekat terhadap diri seseorang Dan disini yang terlihat adalah upayanya mungkin untuk mendekati seseorang tersebut Bisa jadi kamu nih Kemudian disini ada five of swords Ada sedikit rasa penyesalan terhadap seseorang tersebut Karena mungkin pernah menghadirkan situasi manipulatif Atau situasi kecewa buat orang tersebut Disini juga aku lihat lagi ada strategi nih yang ingin dia lakukan Jadi dia ini pernah menyakiti seseorang Si queen of cup ini Atau kalau pria ya jadinya king of cup Cuman kayaknya belakangan itu menjadi sebuah penyesalan Ada kesadaran dalam diri dia Sehingga keinginan untuk meraih hatinya lagi juga ada Atau memperbaiki hubungan lagi juga ada Kemudian disini ada strength Gak heran tadi konektor ada yang mau minta maaf ya Kemudian disini energi kamu ada strength Energi kamu sebenarnya ada power yang meningkat Ada kepercayaan diri yang meningkat Even disini banyak yang sudah mengapresiasi diri kalian lebih baik Artinya ada situasi proses pembelajaran dalam diri kalian Kalian memperbaiki diri entah itu secara spiritual ataupun secara fisik Kalau aku lihat banyak yang secara fisik nih lagi mempercantik diri atau mempercakep diri juga bisa Ada yang dalam proses perbaikan masalah finansial juga ya Kemudian disini ada night of cup Ada beberapa mungkin sudah berupaya untuk move on Entah ini move on ke orang baru atau sekedar move on sama diri sendiri juga bisa Cuma yang aku lihat disini kayak kamu tidak mau terus-terusan berlarut dalam satu situasi yang mengsedihkan atau menyesatkan Ada energi sedang menarik kepercayaan diri untuk bisa memulai satu langkah baru Atau satu kehidupan baru kamu di depan sana Disini ada The Chariot Ada satu tindakan-tindakan cepat yang lagi ingin kalian lakukan Agak sedikit tergesa-gesa kayaknya ya Aku lihat apakah memang kalian lagi ada rencana jalan Rencana ini rencana itu Seperti kayak ini gak boleh buang-buang waktu nih Kalau buang-buang waktu nanti kehilangan momen atau kehilangan kesempatan Seperti itu Beberapa di antara kalian mungkin lagi ada yang ingin berpergian atau liburan bisa jadi ya Oke kita lihat lagi konektarnya antara kamu dengan dia apa aja yang sudah terjadi Oke disini ada di stand Kemudian ada friendship Kemudian ada illusion Kemudian ada communication Ada set Hubungan kamu sama dia ada strength Ada dua strength Ada hubungan yang sebenarnya kuat Ada hubungan yang sebenarnya bisa dikatakan stabil Ada inner power Tapi saking memiliki inner power Dari kedua belah pihak Ini ada energy mirroring disini ya Mungkin sama-sama memiliki power Sama-sama keras Sama-sama ini Sama-sama itu Akhirnya beradu Berantuk Ya Disini sebenarnya hubungannya tuh kayak Kamu sama dia bisa saling mengisi Kalau lagi baik ya Misalnya kalau lagi sama-sama Apa nih Lagi sama-sama adem Kalian bisa sama-sama yang Jadi orang yang pengertian Bisa jadi sama-sama yang humble Mau berkorban apapun untuk salah satunya Tapi ketika egonya memuncak disini Ini juga bisa menjadi sesuatu yang sama-sama panas Kalau aku lihat ya Jadi kayak misalnya ada satu yang marah Yang satu gak bisa diem Ngebales gitu Balas-balasan Misalnya ada satu yang Lagi cuap-cuap Maksudnya yang satu tuh denger aja dulu gitu Ini enggak Yang satunya malah bikin validasi Atau malah menyalahkan Malah menuduh Akhirnya sulit Api disembur Atau disiram sama api Ya jadi kebakar gitu Kemudian disini ada distan Ada hubungan yang sudah berjarak Jika memang sudah berpisah Berarti memang berjarak Tapi ada juga yang hubungannya disini Distannya adalah long distance Atau LDR Ada hubungan yang memang Berjarak secara lokasi Bisa beda pulau Beda negara Ya atau beda ya Minimal beda kecamatan Atau beda RT lah Kemudian ada relocation Ada yang hubungan sudah berjalan Tapi ternyata salah satunya dipindahkan Atau dimutasi Dan juga disini berjarak Ada yang moving away Artinya ada yang sudah move on Dari hubungan ini Ada yang merasa bahwa Hubungan ini sudah selesai kemarin Kemudian disini ada friendship Time with friend Have fun Support Mungkin disini ada hubungan yang Bisa dikatakan TTM Atau hubungan kalian berasal dari Satu zona Atau dari circle Pertemanan Atau ada salah satu Yang salah menanggapi Hubungan ini Yang satu Menganggap ini temen aja Walaupun temen Tapi mesra Tapi yang satunya Sudah kebawa perasaan Jadi baper Karena disini juga ada hubungan yang bisa dikatakan Hanya untuk bersenang-senang aja Hanya untuk saling support Seperti itu Saling mengisi kekosongan Atau sebagai pelarian Oke kemudian ada illusion Everything is not as same Secret Ada hubungan yang dirahasiakan Dan hubungan ini penuh dengan illusion Artinya Tadi Mungkin Yang satunya menganggap Kita hanya seperti ini Hubungannya Sementara yang satu Sudah menanamkan perasaan Teramat dalam Jadinya selalu Seolah-olah Melupakan Apa nih Janji di awal Dalam hubungan kalian Sehingga ketika Yang satunya mulai menuntut Satunya mulai begini Begitu Yang satunya ngebalas Kamu kan tau Dari awal hubungan kita Seperti apa Kok sekarang mintanya begini Gitu Kemudian ada communication Ada text call Unblock Reach out Hubungannya disini Ada yang suka blokir-blokiran Kayak anak-anak Sebentar blokir Sebentar dibuka lagi Blokirannya Ada hubungan yang saling Mengancam lewat telpon Atau lewat SMS Atau chattingan Ya text Ya texting Ada hubungan juga Yang perkenalannya Pertemuannya Memang melalui Social media Atau apapun yang berkaitan Dengan internet Disini juga banyak Yang sudah tidak berkomunikasi lagi Satu sama lain Ya sudah reach out Kemudian ada set Dia menghadirkan situasi kesedihan Dalam diri kamu Sehingga kamu merasakan Yang namanya Lonely Kesepian Depres Atau depresi Atau mental health Kamu kenak Gimana nih mental Aman semua Ya Jadi ini orang Benar-benar pernah hadir Dalam kehidupan kamu Tapi Kayak percikan-percikannya itu 50-50 Atau bahkan sebenarnya Di awal ya Memang manis Tapi ujung-ujungnya Gak manis Misalnya Atau manis Sampai sekarang Tapi tetap dibumbui Dengan pertengkaran Keributan Jadi hubungan ini Bisa dikatakan hubungan yang Kurang stabil ya Menurut aku Oke mari kita lihat Dari tarotnya Ini malam ini Aku baca Kartunya dua Kali Bayar utang Kemarin bolos Dua hari Aku tuh bolos Agara-gara Hal sepele Jadi aku suka usilin Si nying-nying tuh Jadi kemarin Main kejar-kejaran Sama nying-nying Taunya aku jatuh Keseliyo kakiku Nyut-nyutan Bayangin Berat badanku 80 kilo Harus jatuh Gedebuk Alhasil Diperbandeh Kaki aku Nah Tuh dia Kakiku Aku potong Sekarang udah gak apa-apa sih Kemarin Dua hari Gak enak Dibawa duduk tuh Kayak Kegantung Kakinya kan Oke kita cek Ceritanya Dari tarot ya Oke disini ada The queen of one Ini hubungannya Kalau aku lihat Berawal dari tatapan mata Berawal dari yang namanya Good looking Good intention Dia melihat kamu adalah sosok yang cantik Atau cakep Dia melihat ada kelebihan-kelebihan Yang ada di dalam diri kamu Dan disitulah terjadi ketertarikan Ya Dan disini kalau aku lihat ada situasi penantian Apakah kamu atau dia Apakah kamu atau dia Vice-versanya Karena aku lihat disini ada situasi Masih menunggu Masih mengamati Masih memantau Atau masih stalking Jadi melihat dari satu titik kejauhan Untuk hanya mengetahui Apakah salah satunya baik-baik saja Atau masih marah Atau apapun kabar yang ingin diketahui Dan disini yang aku lihat Kepergian Ini hubungannya sudah berjarak ya Kepergian seseorang ini Yang aku lihat Membuat kamu cukup lama Ya Bukan gampang buat kamu Untuk melepaskan energi dia Begitu aja Cukup membutuhkan waktu Untuk bisa move on Atau bahkan Bisa melepaskan energi dia Walaupun sampai hari ini Masih sulit Untuk melupakan hal tersebut Ya Ada Aries Leosagitarius Dan aku lihat disini Dia benar-benar Membuat satu belenggu Atau membuat satu kontrol Dalam hubungannya sama kamu Dalam artian Dia mungkin obsesi Atau posesif Banyak sekali larangan-larangan Atau aturan-aturan Yang terjadi Dalam hubungan kalian Dan ini membuat kamu Sebenarnya merasa Tidak nyaman Tapi Karena perasaan Yang sudah dalam Jatuhnya ya Kalian nyaman-nyamanin aja Ya Banyak hubungan Yang bisa dikatakan Disini hanya memanfaatkan Ini ada Gemini Libra Aquarius Kemudian ada Queen of Pentacles Ada perbedaan usia Antara kamu dengan dia Dan ada perbedaan Warna kulit Disini Artinya ada Suku Ras Juga Berbeda Ya Dia memandang kamu Adalah seseorang Yang bisa Memberikan support Tadi juga ada di Oracle-nya support Ya Karena disini Dia melihat kamu Adalah sosok yang Mandiri Atau sosok yang Bisa dikatakan Bisa dia Andalkan Untuk berbagai Hal Atau bahkan Salah satulah Minimal Seperti itu Disini dia Tau banget nih Kayak Kamu tuh Gak bakal Marah Sama dia Kamu tuh Gak bakal Mengkhianati dia Kamu tuh Gak bakal begini Gak bakal begitu Karena aku lihat Ada kepercayaan diri Dalam diri dia Bahwa Dengan apa yang Sudah dia berikan Ke kamu Kamu tuh bakal Kelapak-kelapak Atau kamu tuh Bakal mati kutu deh Gak bisa marah Gak bisa ngapain Walaupun kamu Diperlakukan Tidak baik Sama dia Ya Padahal disini Situasinya mungkin Banyak yang Dalam situasi Tert-parti Dia juggling Artinya dia Menghadapi Satu situasi Pilihan Mungkin ada Yang hubungannya Sudah kebongkar Atau memang Ada yang Sudah dari awal Sudah tahu Bahwa hubungan ini Ada Batasan Ada Hal-hal yang Tidak bisa Untuk di show up Atau di posting Atau di ketahui Banyak orang Tadi juga ada secret Artinya kamu Berdealing Sama situasi Tert-parti Ini ada Virgo Taurus Capricorn Paling kuat Earth sign Disini yang aku Lihat Lagi-lagi Ular nih Kalian berdealing Sama situasi Toxic Relationship Dia mungkin Hadir dalam Kehidupan kamu Atau Hadir dalam Love life Kamu Hanya untuk Menstabilkan Masalah Finansial Dia aja Ya Karena yang terlihat Awalnya Beda Tapi berjalannya Waktu Azaz manfaatnya Keluar nih Disini 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 ada Six of Pinnacle Terlalu banyak Pemberian Yang kamu Berikan Kepada dia Artinya Kamu menjadi Support Sistemnya Dia Atau Kamu menjadi Mesin ATM Dia Support Sistem juga Banyak Ya Gak melulu Tentang Uang Selalu Aku ingatin Seperti itu Yang jelas Disini Dia merasa Bahwa Segala Sesuatu Ketika Dia bersama Kamu Benar-benar Mendapatkan Support Penuh Even Disini Aku lihat Kalau yang Situasinya Terparti Kamu sudah Atau dia Setelah Salah satunya Sudah berkeluarga Ada yang Membiayai Sampai Ke Pasangannya Ya Bahkan Mungkin disini Ada yang memanfaatkan Sampai Membiayai Keluarganya Atau banyak Bantuan-bantuan Yang kamu berikan Kepada dia Bukan sekedar Untuk dia Tapi Ekor-ekornya Juga Bisa keluarga Keluarga orang tua Atau adik kakak Atau bahkan Dia Sama pasangannya Juga bisa Ini kalau yang Terkait dengan Masalah finansial Tadi Dan Ada Teras isu Yang aku lihat Ada campur tangan Dari pihak keluarga Atau Dari campur tangan Dari pihak Teman-teman Mungkin Mungkin Kamu berdealing Sama seseorang Yang masih senang Kumpul-kumpul Sama temannya Atau suka Poya-poya Kamu sudah capek-capek Kamu kasih dia sesuatu Yang dia pakai Itu malah untuk Teman-temannya Artinya Mungkin dia suka Neraktir teman-temannya Pakai uang kamu Atau dia Pengen terlihat Bahwa dia tuh Wah Dengan bisa Memberikan sesuatu Kepada teman-temannya Supaya dapat Pujian Atau Supaya dapat Apa nih Pride lah Dalam kehidupan dia Ini sih yang aku lihat Ya Kemudian disini ada Judgment Ada karmic relacensif Antara kamu Dengan dia Artinya Ada situasi Third party Ada beberapa yang Pasangan disini Mungkin lagi ketok palu Atau mediasi Atau memang Sudah pisah rumah Tapi belum ada Kejelasannya Disini juga banyak Judgmental Artinya Mungkin seseorang ini Terlalu sering Mengkritik kamu Terlalu sering Menyudutkan kamu Atau Playing victim lah Ketika kamu Ketika kamu tahu Dia yang bersalah Tapi dia akan Atur strategi Untuk bagaimana Supaya kamu Yang tetap Bersalahnya Kamu yang jadi Orang tersalah Gimana sih Kalimatnya Kamu tetap Jadi orang yang disalahkan Hah Gitu Ribet amat Kita buka dulu Kartu-kartunya Tapi kalau yang Aku lihat Lihat saat ini Orang ini Kasian loh Ya Saat ini Kayak dia lagi Ada masalah Karena ini Sampai nempel Tiga gini Yang aku lihat Tuh kan benar Keluar lagi nih Four of pentacles Ini orang kayaknya Lagi gelibetan Sama masalah Keuangan Kalau aku lihat Atau katakanlah Ya misalnya Kan semua ada Levelnya masing-masing nih Misal dia orang yang Di mata kamu Sukses dia Mapan dia punya Banyak uang Hunos kita Gak tahu mungkin Kerjaannya lagi Gak baik-baik saja Mungkin usahanya lagi Anjlok atau Seperti apapun Atau kalau yang Memang mereka Dari bawah Atau kalangan tertentu Yang di Menengah bawah Ini mungkin ada yang Sampai gak punya kerjaan Atau lagi sibuk Membayar hutang Sana-sini Ya Aku melihat disini Ada kayak Yang terkena Masalah Atau tersangkut Masalah hukum Apalagi nih Sekarang mungkin Marak ya Apa sih Pinjaman online Pinjaman online itu Kalian hati-hati lah ya Jangan sampai Kebawa-bawa gitu Kalau jangan-jangan Kalian sudah ada Yang melakukan pinjaman Entah sama kooperasi Sama siapapun Yang bisa kalian pinjam Hanya untuk dia Begitu dia pergi Kalian yang harus Banting tulang nih Menutupin itu Atau bahkan ada Perhiasan-perhiasan Yang digadai mungkin Yang jelas ada yang Dibawa-bawa kabur deh Uang kalian Atau Ekonomi Atau finansial kalian Dibikin Kacau sama dia Ada king of cup Oke Bottom of the deck Energy kalian disini Ada the sun Ada new beginning Nah ini bagus Kalau aku lihat Energi kalian Justru sebenarnya Kalau kalian terlepas Dari dia ya Aku lihat Kalian punya laki yang besar Keberuntungan yang besar Justru ketika Kalian tidak sama Dia mungkin Banyak diantara Kalian yang Justru bisa Ngumpulin ini Ngumpulin itu Bisa punya ini Bisa punya itu Atau minimal Kalau gak beli ini Beli itu Uang kalian gak habis Ya Ada sukacita Yang kalian rasakan Justru ketika Kalian terlepas Dari energi Dia loh Ya Walaupun mungkin Kadang-kadang Hati kecil kalian Masih Aduh aku belum Bisa lupa dia Tapi ada Sisi positif Yang harus kalian Petik disini Terlepas Kalian dari dia Ada banyak Hal-hal positif Yang datang Kedalam diri Kalian Gitu Kita lanjut Disini ada The Emperor Ada Four of Pentacles Aries Kemudian ada Aries Leo Sagittarius Virgo Taurus Capricorn Ada Cancer Scorpio Pisces Ada King of Cups Ada Five of One Selalu terjadi Konflik Antara kamu Dengan dia Selalu beda Pendapat Beda Argumen Kamu ngomongnya A Dia ngomongnya B Kamu maunya Ini Dianya Maunya Itu Dia gak bisa Memahami Cara kamu Mencintai dia Sementara kamu Tidak Memahami Cara dia Memandang Kamu Ini Banyak sekali Gerak-gerik Kalian yang Selalu dianggap Salah Sama dia Itu Tentang kalian Kita lihat dulu Tentang dia Saat ini Yang aku lihat Ini orang Lagi dalam Situasi Sulit Banget Ya Ada Satu Keputusan Tegas Yang harus Dia lakukan Dalam Diri Dia Entah Dia harus Hengkang Dari rumahnya Atau Kosannya Atau Lingkungannya Yang jelas Seperti ada Rasa malu Yang sedang Dia tutupin Dan Mengharuskan Dia pindah Dari Lokasi Tersebut Bisa 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 dari Tempat Kerjaan Mungkin Harus Pindah Ketempat Luar Ini Ada Kaitan Dengan Hutang Pihutang Kalau Aku Lihat Mungkin Ada Yang Nagih-nagih Sampai Ketempat Kerjanya Mau Tidak Mau Daripada Ricuh Tempat Kerjanya Dia Harus Pindah Atau Kelingkungannya Seperti Itu Hanya Saja Seperti Dia Masih Belum Tujuannya Kemana Ini Lagi-lagi Disini Lagi Stuck Hidupnya Dengan Masalah Keuangan Dan Disini Dia Lagi Benar-benar Sangat Membutuhkan Bantuan Dari Seseorang Bisa Itu Dari Kamu Bisa Itu Dari Siapapun Juga Cuman Disini Sepertinya Dia Sudah Kehabisan Akal Untuk Mendapatkan Kepercayaan Dari Orang Lain Atau Bahkan Dari Keluarganya Sendiri Sehingga Disini Konflik Batinnya Kuat Banget Ini Yang Menggiring Dia Pada Akhirnya Ke Kamu Ketika Dia Lagi Santai Ketika Dia Lagi Mungkin Punya Waktu Luang Untuk Berpikir Jernih Ada Kenangan Kenangan Ada Keinginan Keinginan Dimana Membutuhkan Bantuan Kamu Gairan Tadi Ini Keluar Ada Seseorang Yang Lagi Butuh Bantuan Kalian Karena Yang Aku Lihat Sepertinya Memang Kehidupan Orang Ini Lagi Sulit Banget Disini Dia Mengharapkan Satu Keajaiban Keajaiban Dalam Artian Apa Seperti Siapa Tau Besok Hujan Duit Siapa Tau Besok Ada Yang Lempar Duit Kedepan Rumahnya Atau Siapa Tau Tiba-tiba Ada Yang Datang Yaudah Balikan Lagi Aku Bantuin Kamu Kayak Gitu Ini Kayak Dia Lagi Melakukan Sesuatu Pun Salah Mulu Di Mata Orang Aku Nggak Tau Ini Larinya Kayak Karma Kartunya Tapi Nggak Kesitu Judulnya Apa Temanya Hidupnya Lagi Sulit Hanya Berharap Kepada Miracle Kita Lihat Sesulit Apa Hidupnya Atau Kenapa Dia Bisa Sampai Seperti Itu Alasannya Apa Dia Merasa Sulit Kenapa Dia Bisa Sampai Seperti Itu Disini Ada Two Of Cup Ya Tapi Two Of Cup Nya Reverse Artinya Disini Dia Dimanfaatin So Kalau Kemarin Dia Memanfaatkan Kamu Masalah Finansial Mungkin Ketika Dia Sudah Tidak Bersama Kamu Gantian Dia Yang Dimanfaatin Atau Dia Yang Diporotin Makanya Jadi Terbelit Masalah Keuangan Disini Kemudian Disini Ada Tower Ada Sesuatu Yang Sudah Hancur Sudah Runtuh Entah Ini Dia Kehilangan Kepercayaan Atau Dia Memang Kerjaannya Lagi Apas Baru Dipecat Atau Memang Ada Masalah Masalah Yang Gak Sukses Sama Dia Makanya Ngerasa Banyak Kalau Hidupnya Kayak Kayak Tower Nih Udah Hancur Aja Sudah Sudah Sulit Banget Ya Kemudian Disini Ada The Wheel The Wheel Nya Juga Kebalik Nggak Seperti Ini Kehilangan Keberuntungan Mungkin Mungkin Memang Ada Situasi Tabur Tuai Yang Lagi Dia Dapatkan Saat Ini Makanya Disini Kayak Tadi Disini Sulit Banget Rasanya Kayak Dia Mengerjakan Sesuatu Atau Apapun Kayak Gagal Terus Atau Hasilnya Tidak Pernah Semaksimal Yang Dia Harapkan Dan Kemudian Disini Ada Strength Ini Orang Lagi Kehilangan Power Atau Kehilangan Kekuatan Lihat Singanya Kurus Kecuali Kalau Gini Nah Ini Gigi Tarinya Ada Ini Kebalik Lagi Artinya Saat Ini Kayak Orang Ini Benar Benar Dalam Posisi Kehilangan Kepercayaan Diri Atau Benar Benar Jati Dirinya Kayak Lagi Loss Banget Jadi Kayak Dia Lagi Minder Sekali Dia Lagi Sulit Sekali Even Kalau Kalian Bilang Masih Melihat Dia Bahagia Aku Rasa Itu Hanya Masker Tidak Seperti Itu Ada Sesuatu Yang Lagi Ingin Dia Bangun Kembali Kalau Aku Lihat Entah Ini Membangun Relasi Membangun Kepercayaan Atau Membangun Apapun Yang Menurut Dia Perlu Dia Perbaikin Ada Energi Healing Ada Energi Kesadaran Oke Kemudian Disini Ada King Of Pentacles Dia Sangat Benar Benar Ingin Bangkit Jadi Sekarang Ini Kalau Yang Aku Lihat Ini Orang Lagi Benar Benar Lagi Memulai Merintis Atau New Beginning Semuanya Berkaitan Dengan Masalah Keuangan Even Misalnya Pun Saat Ini Jika Ada Pilihan Antara Cinta Dengan Uang Maka Dia Akan Menjawab Tanpa Berpikir Panjang Hitungan Satu Detik Jebret Uang Cinta Antar Dulu Seperti Itu Bagaimana Bisa Jadi King Of Pentacles Dulu Bagaimana Bisa Dapat Respek Dari Banyak Orang Bagaimana Bisa Dihargai Itu Jauh Lebih Prioritas Dalam Diri Orang Ini Aku Bisa Katakan Orang Ini Lagi Dapat Karma Ya Entah Kamu Diperlihatkan Oleh Semesta Nih Loh Lihat Orang Yang Pernah Nyakitin Kamu Ataupun Tidak Diperlihatkan Tapi Hidup Dia Sedang Tidak Baik Baik Saja Oke Kita Lihat Perasaan Dia Kekamu Seperti Apa Perasaannya Ke Kamu Disini Ada Ten Of Sword Aku Lihat Disini Ada Situasi Kayak Penyesalan Pernah Menyakiti Perasaan Kamu Dan Dia Masih Terkurung Disini Terkurung Dalam Artian Apa Dia Tau Banget Dia Tau Banget Nyakitin Kamu Makanya Disini Ada Tangan Kayak Lagi Memohon Ampun Tapi Seperti Dia Tidak Berani Maju Ke Kamu Atau Dia Memang Masih Mengurung Diri Membuat Satu Batasan Dalam Artian Sesakit Apapun Yang Dia Rasakan Mungkin Beberapa Di Antara Mereka Ada Yang Memang Tebal Muka Gak Berani Nongol Gujuk Gujuk Sembarangan Ke Kamu Kenapa Ada Perasaan Malu Yang Dia Rasakan Setelah Apa Yang Terjadi Apalagi Jika Dia Atau Kamu Mengetahui Dia Sekarang Lagi Dalam Keadaan Jatuh Atau Ambruk Kecuali Kalau Seperti Ini Sudah Memberanikan Diri Untuk Minta Maaf Datang Ke Kamu Sayangnya Masih Tertutup Itu Perasaan Dia Ke Kamu Kemudian Disini Ada Five Of Cup Perasaannya Masih Dalam Situasi Kehilangan Perasaannya Sedih Kecewa Sama Diri Sendiri Kecewa Sama Apa Yang Pernah Dia Lakukan Disinilah Letak Kesadaran Kesadaran Dalam Diri Dia Betapa Berartinya Kamu Atau Betapa Bahwa Kamu Itu Sebenarnya Dulu Yang Udah Paling Baik Kenapa Aku Macem Kenapa Aku Mesti Selingkuh Kenapa Aku Menghianati Atau Kenapa Aku Mesti Mencuri Atau Membawa Kabur Sesuatu Yang Benar Benar Membuat Dia Pada Akhirnya Menyesal Ini Orang Kayak Gambling Gambling Kayak Alah Aku Kalau Ninggalin Dia Juga Aku Masih Bisa Sukses Aku Bisa Gini Aku Bisa Gitu Padahal Nyatanya Tidak Ternyata Dia Tidak Semandiri Yang Dia Pikirkan Kemudian Ada Six Of Cup Perasaannya Disitu Dia Masih Merekam Hal-hal Tersebut Dan Masih Kayak Aduh Kenapa Aku Tidak Balik Lagi Ke Masa Itu Jadi Lebih Kepada Ada Kerinduan Tapi Yang Dia Tahan Sepertinya Oke Kemudian Disini Ada Three Of Pentacles Perasaannya Ada Keinginan Untuk Bertemu Kepada Kamu Ada Rencana Mungkin Ada Yang Dalam Waktu Dekat Dia Menemui Kamu Karena Dia Sudah Tulis Surat Artinya Sudah Mulai Memberanikan Diri Untuk Kamu Masih Mau Ketemu Aku Enggak Atau Kamu Apa Kabar Ada Notis Notis Dalam Diri Dia Kayak Dia Harus Melakukan Satu Action Jika Tidak Mungkin Ini Akan Membuat Dia Terlambat Apapun Yang Dia Pikirkan Terlambat Mendapatkan Kamu Lagi Atau Terlambat Katakanlah Kalau Dia Memang Membutuhkan Bantuan Sama Kamu Ada Queen of Sword Disini Perasaannya Masih Defensive Kalau Aku Lihat Defensive Dalam Artian Tapi Sudah Mulai Ada Kesadaran Kalau Yang Gini Defensive Masih Keras Kepala Masih Merasa Benar Aja Disini Kayak Dia Akhirnya Merasa Kalau Dia Sudah Mulai Buang Waktu Selama Ini Menyianyiakan Kamu Sampai Ubanan Gak Canda Ya Jadi Kayak Menyesal Tapi Di Ujung Artinya Dia Sadar Banget Dia Pernah Menyianyiakan Perasaannya Terhadap Diri Kamu Ya Ben Disini Yang Aku Lihat Tau Ya Mungkin Ada Beberapa Yang Mungkin Kedapatan Action Dia Dia Cepat Walaupun Disini Persentasenya Yang Dapat Dia Akan Datang Ke Kamu Sekitar 40% Sisanya Kayak Masih Menahan Diri Menahan Gengsi Atau Memang Masih Mengejar Value Dalam Target Dia Tadi Ada Hal-hal Yang Sepertinya Menyesal Tapi Kayak Gak Ada Gunanya Kalau Disesalin Terus Jadi Ada Yang Bertujuan Kayak Datang Mungkin Minta Maaf Bahkan Berani Minta Bantuan Kedar Ya Say Hai Minta Maaf Supaya Karmanya Segera Terselesaikan Tapi Kayak Dia Akan Mengatakan Ke Kamu Bahwa Kita Lanjutin Kehidupan Kita Masing-masing Karena Yang Aku Lihat Ini Orang Lagi Benar-benar Perlu Menyembuhkan Luka Batinnya Di Dalam Diri Dia Nyayat Hati Si Sebenarnya Kalau Aku Lihat Disini Cuman Mau Bilang Apa Ya Kadang-kadang Setiap Tabur Tuainya Ada Sama Kalian Juga Ya Energi Dia Saat Ini Secara Penuh Ada Ace Of One Ya Ace Of One Ya Reverse Artinya Ada Sesuatu Yang Ingin Dia Mulai Tapi Sepertinya Selalu Kesulitan Mendapatkan Jalan Ya Jadi Kayak Dia Mau Nanam Pohon Benihnya Atau Bibitnya Pohonnya Pun Batangnya Pun Kering Dimana Mau Tumbuh Kalaupun Dia Dapat Bibit Yang Subur Atau Dapat Sesuatu Yang Bagus Tahu Tanahnya Kering Tanahnya Tidak Bisa Untuk Dipakai Tanam Akhirnya Dia Selalu Merasa Jalan Kesini Salah Jalan Kesitu Apes Jalan Kemana Pun Kayak Tertutup Makanya Disini Ada Energi Tadi Kesadaran Dalam Diri Dia Mungkin Ini Yang Akan Menggiring Dia Pada Akhirnya Memberanikan Diri Untuk Menemui Kamu Bisa Jadinya Tadi Antara Minta Maaf Atau Minta Duit Bukan Duit Minta Pertolongan Gitu Oke Kita Cek Zodiac Oke Disini Ada Pisces Ada Gemini Ada Taurus Sagittarius Aries Virgo Bottom Of Inisial Nama Ada B C E X O Y V G K W D R Otom Of Dek Ada F Kita Lihat Angka Yang Terkoneksi Antara Kamu Dengan Dia Ada 6 11 1 27 28 31 Ada Triple 1 Artinya Ada Sesuatu Hal Baru Yang Harus Kalian Lakukan Dalam Diri Kalian Kalian Yang Tahu Apa Itu New Beginning Kemudian Ada 31 Ada 14 Ada 23 Ada 21 Ada 9 Ada Perbaikan Perbaikan Yang Harus Kalian Lakukan Kembali Atau Restruktur Kembali Ya Kita Baca Buku Ada Berapa Hari Kita Baca Buku Kemarin Sudah Sampai Di Halaman 100 Kita Lanjut Ke Halaman 103 Pendek Kamu Tahu Seberapa Bodohnya Aku Ketika Tuhan Berkata Bahwa Mencintainya Adalah Kesalahan Dan Hatimu Menganggap Bahwa Itu Adalah Ketulusan Kemudian Disini Ada Tak Perlu Mencari Sosok Baru Untuk Menyembuhkan Hatimu Atau Hanya Sekedar Memulihkan Keadaan Tak Perlu Sibuk Memilah-milah Siapa Yang Mampu Membahagiakan Mu Kelak Saat Ini Cukup Bahagiakan Tuhan Maka Tuhan Akan Membahagiakan Kamu Last Satu Lagi Karena Pendek-pendek Kita Baca Tiga Halaman Barangkali Saat Ini Tuhan Sedang Ingin Melihat Seberapa Keras Kamu Berjuang Dan Seberapa Besar Sabarmu Dalam Menghadapinya Maka Sabarlah Dengan Sabar Yang Baik Oke Hai Aku Semua Aku Rasa Readingannya Cukup Sampai Disini Tetap Pijak Dalam Menyikapinya Semoga Berikutnya Terima kasih Sudah Menonton Bye Ai Ai